Ephesus 4 ayat 29 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di zaman sekarang ini, kita lebih mudah menemukan orang-orang yang sibuk mengkritik dibandingkan orang-orang yang memberi semangat. Kebanyakan orang beranggapan bahwa mengkritik akan membuat diri mereka tampak lebih baik, lebih hebat, dan lebih pintar dari orang-orang yang mereka kritik. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk bersikap egois. Kita cenderung lebih mengutamakan apa yang kita pikirkan atau kita rasakan. Kita lebih mengutamakan kepentingan kita, kita lebih mementingkan segala sesuatu demi kebaikan kita sendiri. Sebagai orang percaya, sebenarnya kita bisa lebih baik dari itu. Roma 14 ayat 19 berkata, Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dalam keegoisan kita, kita mungkin senang menjadi orang yang dibangun, tapi belum tentu senang membangun orang lain. Kita senang ketika orang-orang menyemangati kita, tetapi seringkah kita menyemangati orang lain, memberikan dukungan dan dorongan agar orang lain dapat menjadi lebih baik. Di dalam Alkitab, ada seorang tokoh yang bernama Barnabas. Dia mungkin bukan tokoh yang terkenal seperti Rasul Paulus. Tapi tahukah saudara, tanpa seorang Barnabas, kemungkinan tidak akan ada seorang Rasul Paulus yang hebat, yang dipakai Tuhan untuk menulis sebagian besar kitab dalam perjanjian baru. Rasul Paulus dulu dikenal sebagai Saulus, seorang penganiaya orang Kristen yang luar biasa kejam. Bahkan setelah pertobatannya pun, dia tidak mudah diterima di Yerusalem. Tahukah saudara apa yang dilakukan oleh Barnabas? Dalam kisah para Rasul 9 ayat 26-27 dikatakan, Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada Rasul-Rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberanian yang mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Arti nama Barnabas adalah seorang yang memberikan semangat, dukungan, atau dorongan. Bukankah sifat Barnabas pun sesuai dengan namanya? Barnabas akhirnya menjadi rekan Paulus dalam perjalanan misi pertamanya. Mereka membawa Yohannes yang disebut Marcus, sepupu dari Barnabas yang masih berusia cukup muda. Dalam perjalanan ini, Marcus meninggalkan mereka di tengah-tengah perjalanan, sehingga Paulus merasa keberatan untuk memberinya kesempatan lagi untuk ikut dalam perjalanan misi mereka yang kedua. Tapi apa yang dilakukan Barnabas? Barnabas bersikeras untuk memberikan kesempatan lagi bagi anak muda ini. Sekalipun pada saat itu, Paulus dan Barnabas berselisih paham, pada akhirnya dalam Filemon 1 ayat 24 dan 2 Timotius 4 ayat 11, Paulus menyebut Marcus sebagai teman sekerja yang pelayanannya penting bagi Rasul Paulus. Taukah saudara bahwa Marcus ini dipercaya sebagai Marcus yang sama yang mendirikan gereja di Alexandria dan pembawa Injil ke Afrika? Marcus ini juga dipercaya sebagai orang yang dipercaya Tuhan untuk menulis kitab Marcus. Sebenarnya kita bisa menjadi orang-orang yang melihat orang lain dari sudut pandang yang positif. Dengan demikian, kita dapat menemukan alasan untuk memberikan dorongan atau dukungan. Ketika kita hanya melihat orang lain dari sudut pandang yang negatif, kemungkinan kita hanya akan sibuk mengkritik atau bahkan bergosip di belakangnya. Seringkali, gosip hanya menjadi alat untuk menularkan pandangan negatif ke orang-orang yang bahkan tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Mengapa kita tidak mencoba menjadi orang-orang yang menularkan semangat positif bagi orang lain? Mari berikan dorongan dan dukungan untuk membantu sesama kita. Jadilah seorang pemberi semangat. Pak kita mengatakan berbahagia orang yang membawa damai. Jadi, kalau memang murid kita ini, haruslah kita punya perkataan keluar untuk memberikan semangat, edifying atau menguatkan. Saudara yang lain, ada satu orang mengatakan, If I do not know his or her goodness, I will never say about him or her. Kalau saya tidak tahu kebaikan orang itu, saya tidak akan bicara tentang dia. Dengan kata lain, dia tidak mau menjelekin orang lain. Inilah kita menjadi seorang anak Tuhan, haruslah kita mempunyai mulut yang jangan suka kritik orang. Ih, kenapa sih dia begitu? Ih, kenapa sih dia begitu? Oh, kok dia tidak kudus sih? Kenapa sih dia begitu? Tidak usah. Kita mendukung saja. Kalau kita tidak suka, kita diam. Kita berdoa saja cukup. Jangan kita kritik orang lain, mau merubah hidup orang lain. Itu tidak baik. Puji Tuhan, salah sekalian, mari kita jadi anak Tuhan yang seperti firman Tuhan mengatakan, kita memberi semangat, memberi dukungan, edifying. Itu berapa yang penting. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman kau hari ini. Biarlah kami bisa menjadi anak engkau yang hidup berkenan di hadapan engkau. Jagalah mulut kami, supaya mulut kami senantiasa mengeluarkan perkataan yang positif, yang menguatkan, yang memberikan semangat. Dalam nama engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lord, I lift my friend to you. I've done all that I know to do. I lift my friend to you. Complicated circumstances have clouded his view. Lord, I lift my friend up to you. I fear that I won't have the words that he needs to hear. I pray for your wisdom, oh God. And a heart that's sincere. Lord, I lift my friend up to you. Lord, I lift my friend to you. My best friend to you, my best friend to you, my best friend in the world, I know it means much more to you. I want so much to help him. This is something he has to do. Lord, I lift my friend up to you. Because there's a way that seems so right to him, but you know where that leads. He's becoming a puppet of the world, too blind to see the strings. Lord, I lift my friend up to you, my best friend in the world, I know it means much more to you. Lord, I lift my friend up to you. Lord, I lift my friend up to you. I've done all that I know to do. I lift my friend up to you. Lord, I lift my friend up to you. Terima kasih.